Oke selamat pagi teman-teman ya Kita langsung melakukan uji coba dari SEU Pro Predator ya teman-teman ya Nah ini ya bantu unitnya Ini sudah kita upload di Youtube sebelumnya Jadi teman-teman mungkin sebagian sudah pada tau ya teman-teman ya Dan ini saatnya kita akan melakukan uji coba akurasi ya Ini di ATN nanti sudah kita cek Ini jarak bisa kita cek nanti jaraknya berapa ya teman-teman ya Biasanya kita agak ke belakang itu ya teman-teman ya Jarak 47 yard Nah ini kita maju sedikit ini teman-teman ya Nah ini kita nanti akan uji coba laras Sogok Petek ya Yang tentunya laras andalan dari Gansop SE ya teman-teman ya Yang kita uji adalah SP Predator dan pakai botol metrik teman-teman ya Dan untuk harga-harga sudah kita upload ya di sebelumnya di apa upload tahun sebelumnya Tapi yang belum tahu nanti kita jelaskan itu harga spek standar Botol standar ya botol anakonda sama popor belakang standar Tapi juga import ya yang belum ada juga itu ke Indonesia Ini sudah kita datangkan di Indonesia dan kita pakai dari SP Predator Upro ya Itu harganya 6 juta teman-teman Harga yang sangat merayat sekali ya teman-teman ya Oke ya Ini ya agak anginnya agak rumayan teman-teman ya di pagi hari ini Oke ya Seperti ini teman-teman ya Kita akan uji menggunakan ploro QS teman-teman ya Nah ini kita sudah kita setting EPSnya tadi sekitar 950-975 ya teman-teman ya Ini kita buat 100 PSI 7 sut ya teman-teman ya 7 sut 7 ketari tembakan teman-teman Setelah standar untuk berburu teman-teman ya ini ya Oke ya teman-teman langsung saja ya kita masuk ke modus ATN teman-teman Nah ini adalah standar dari SE ya sebelum barang dikirim kita uji coba teman-teman ya Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan teman-teman ya Dan untuk Upro yang pakai popor kita belum uji coba ya teman-teman Karena produk ini kita jual chamber ya teman-teman Jadi insya Allah besok kita akan buatkan popor untuk uji coba Upro popor ya Berapa tembaannya dalam 100 shot Berapa sampai dimana akurasinya dan EPSnya tentu akan kita review kan buat teman-teman ya Tapi buat teman-teman yang sudah order Upro chamber aja Teman-teman bisa ya pesen botol anakonda sama larasogopetek Jadi teman-teman nanti tinggal masang popor aja ya teman-teman ya Biar teman-teman juga merasakan penampilannya dengan pakai larasogopetek ya Tapi itu saya kembalikan kepada teman-teman Boleh tidak memesan Boleh hanya memesan chambernya aja Boleh juga memesan botol sama larasogopetek Biar semuanya total produk SE ya teman-teman ya Dan nanti kita settingkan dengan settingan standar SE ya teman-teman ya Oke terima kasih ya teman-teman Atas perhatiannya kita langsung masuk ke modus ATN Oke selamat pagi teman-teman Ini jam setengah tujuh ya Setengah tujuh ini matahari belum terbit ya Agak mendung Tapi anginnya agak lumayan ini Kini kita akan seperti yang saya jelaskan tadi Kita akan mencoba unit SE Upro ya SE Upro Predator ini teman-teman Karena untuk gelombang kedua kita mempersiapkan Upro Predator Sebanyak 150 unit teman-teman ya Jadi yang 350 itu popor-popor biasa yang seperti di gelombang kedua teman-teman ya Dan info untuk SE Predator ini kita jual dengan harga merakyat juga teman-teman ya Siap pakai itu 6 juta itu sudah pakai botol Anaconda teman-teman ya Nanti recurrence kalau pakai botol metrik itu nanti bisa langsung ke admin Dan untuk spare part-spare partnya ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya Semua pakai produk-produk impor ya teman-teman yang belum beredar di Indonesia Kita datangkan, kita pasangkan, kita aplikasikan pada SE Upro Predator ini ya teman-teman Supaya penampilannya beda aja teman-teman lain dari yang lain ya teman-teman SE Upro ini adalah produk massal dari Gun Shop SE yang kami buat untuk benar-benar untuk dealer yang menengah ke bawah Tapi untuk kualitas dan spare part aksesornya kami tidak main-main teman-teman Kami akan memakai produk-produk yang paling bagus dengan kuatitas yang bisa uji sendiri ya teman-teman Dibantu dengan tim-tim lainnya sehingga walaupun produk massal tapi tetap kualitas tetap spesial nanti teman-teman ya Dan ini langsung aja ya kita coba Seperti biasanya teman-teman ya untuk ATN ini belum zero Kita ada jarak aja jarak di 37 yard ya teman-teman ya Ini IPS saya setel di 950 teman-teman gitu Untuk peluru IYS ya Oke ya kita cari panduan aja teman-teman ya Nah ini ya ini ini panduannya teman-teman ya Ini kita pompa di angin 2300 Ini bagaimana ya masih berpengaruh pada angin Anginnya nggak terlalu kenceng teman-teman Kita coba ya untuk tembakan pertama Oke ya kena ini ya teman-teman ya Simbaan kedua Ini pakai peredam SE ya teman-teman ya Lalu anginnya meraih kenceng lagi Oke ya Bisa masuk Sangat pelan sekali ya teman-teman ya Untuk peredam SE ini Tambahan Ketiga ya Oke Laras ini menggunakan laras Soko Petek Seperti biasanya anda kan teman-teman ya Dan untuk Berikutnya laras Soko Petek Brandnya sudah kita gunakan laser ya teman-teman Karena laser dari SE Ganso PC sudah datang kemarin Ya jadi brandnya langsung kita pakai Marking laser ya teman-teman Oke ya masuk lagi ya Insya Allah teman-teman Walaupun produk massal Kita kualitasnya juga tidak massal ya teman-teman ya Kita perhatikan teman-teman Mulai dari laras Mulai dari Apa itu Penampilannya Atau Aksesoris yang dipakai Tetap kita akan tampilkan lain dari yang lain Supaya produk Ini benar-benar Produk yang Bisa Kualitasnya bisa Sesuai harapan dari Bediler Bediler semuanya ya Walaupun harga merakyat Tapi kualitasnya Harus benar-benar maksimal teman-teman ya Dan Untuk saran-saran dari teman-teman soal YouPro Saya sangat terima kasih Saya sangat apresiasi Sekali ya Kemarin banyak yang Menyarankan agar Bahut popor Dimundurkan sedikit Nah itu memang Sudah kami uji Ternyata memang terlalu Jarak pendek Antara Mano dengan Apa itu Bahut popor Dan untuk yang sudah Terkirim sekitar 880 unit Itu pakai Jarak popornya sudah Dekat ya Sudah terlanjur kita Produksi Dan untuk berikutnya Kami sudah Mundurkan Satu senti Dari Mano ya Jadi itu sudah Standar untuk Lubang popor Antara Mano Sudah jaraknya Sudah sangat standar sekali Dan terima kasih ya Buat teman-teman semuanya Sudah memberi saran Dan masukannya Dan inilah Seberlapang dada Apapun kritikan itu Tetap kita Sikapi dengan semangat Dengan apresiasi tinggi Karena kritikan adalah Sebuah Teguran buat teman-teman Agar kita tuh Lebih baik lagi Lebih ditingkatkan lagi Terima kasih ya Buat teman-temanku semuanya Oke ya Tembakan keberapa tadi Sudah kita tembak aja Masuk sekali ya Teman-teman ya Insya Allah Teman-teman Baik Upro Yang popor Ataupun Upro yang Predator Semua standarnya Akurasi seperti ini Teman-teman ya Jadi Jangan khawatir Kalau yang kita Promosikan ini Beda dengan Yang kita jual Tidak Teman-teman Kami tidak akan Seperti itu Karena itu sama saja Menghancurkan Etnama SE sendiri ya Teman-teman Kalau ini sudah kita Apa itu Ukuran Untuk Akurasi Seperti ini Berarti semuanya Produk seperti ini Dan Kalaupun terjadi Nanti di tangan konsumen Laras Jadi ngacak Dan sebagainya Tetap kami garansi Teman-teman Walaupun kami sudah Kita uji ya Teman-teman ya Karena Banyak faktor ya Teman-teman Yang membuat Kadang laras Disini bagus Dinyabati konsumen Tidak Akurasnya Tidak bagus Itu karena Dari proses-proses Pengiriman Sangat berpengaruh Sekali ya Teman-teman ya Itu Banyak kejadian Laras bengkok Dan sebagainya Kebentur Tindih Dan sebagainya Itu Makanya kami kasih garansi Teman-teman ya Proses dari kami Oke ya teman-teman ya Timbakan berapa Tidak Teman-teman ya Teman-teman ya Untuk spek standar Teman-teman ya Ini Dengan Laras lokal Dengan Pembuatan yang Teliti ya Teman-teman Proses Lapping Lappingnya Juga kita Teliti dari Produk-produk terdahulu Sehingga akan Menghasilkan Produk-produk yang Bagus di Kemudian hari Teman-teman ya Ya Berapa Tadi lupa Ya Satu kali Teman-teman ya Oke teman-teman ya Saya kira cukup Sekian ya Ini Karas yang terbaru Dari produk SE Dengan marking Terbaru nanti ya Teman-teman Tagi Marking laser Ya teman-teman ya Cukup sampai Disini untuk Uji coba Upro Predator Upro Predator Atau Upro Yang popor Sama saja Standarnya Sama ya Dari SE Nanti kita akan Uji coba Yang Apa itu Predator Upro Popor ya Teman-teman Karena kita belum ada Uji akurasinya Teman-teman Nah ini kebetulan Yang SE Predator sudah Ready Sudah jadi Dari CNC Kemarin Untuk Rail atas Rail bawahnya Jadi kita uji Sekalian Insya Allah Nanti 2 hari 3 hari Nanti akan kita Uji Upro Popor ya Baik FPS Maupun jumlah Tembakannya Dan akurasinya Teman-teman Ini kalau Predator Saya setting Ini 100 PSI Bisa 7 7 kali shoot Standar sekali Oke teman-teman Terima kasih Tetap semangat Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih